PKL di kawasan Stadion Ciceri Kota Serang dibubarkan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Serang, TNI dan Polisi membubarkan puluhan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang, Selasa, 30 Mei 2022. Penertiban PKL tersebut sekaligus dalam rangka menyambut kegiatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 7 Kota Serang. Kota Serang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah 10 pada 6 sampai 11 Juni dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 7 pada 13 sampai 16 Juni. Namun menjelang kejuaraan yang berlangsung satu pekan lagi beberapa venue belum beres atau layak digunakan. Kasatpol PP Kota Serang Kusna Ramdhani mengatakan selain di Stadion Ciceri Kota Serang, petugas gabungan juga menertibkan para PKL di Kepandean, Pasar Lama dan Alun-Alun Kota Serang. Ia mengatakan, PKL ini ditertibkan karena mangkal di tempat yang dilarang untuk berjualan. Stadion Khan biasanya ada di belakang PKL-nya, ini malah yang berkeliaran di tempat-tempat parkir, tempat bermain anak. Di taman-taman area Stadion Khan itu sudah menyalahi peruntukannya. Dalam hal ini, Pemkot Serang belum menyediakan wadah para PKL yang dibubarkan. Gak ada relokasi lahkan mereka menempati area yang dilarang, kalau semua PKL disediakan relokasi repot juga pemerintah daerah, ujarnya. Banten News TV melaporkan.